Sampai jumpa di video selanjutnya Sejumlah inovasi dan kreativitas sangat diperlukan agar produk yang didawarkan bisa diterima di tengah masyarakat Situasi semacam ini juga dijegal dengan sejumlah batu hambatan OJK menyebut kalau UMKM masih belum bisa naik kelas karena masih terganjal pemanfaatan teknologi digital Sulitnya akses pembiayaan atau modal usaha sama rendahnya kualitas dan kapabilitas SDM-nya Belum lagi proses distribusi yang sulit Besarnya penurunan pendapatan, harga bahan baku yang meningkat, penjualan berkurang, tagihan utang, gaji pekerja, dan tagihan bank Bentar-bentar, kita bersih-bersih dulu Sebagai negara tangguh Indonesia harusnya sudah bisa belajar dari 1998 dan juga 2008 untuk menghadapi krisis Di masa pandemi ini pemerintah memiliki perhatian yang cukup serius terhadap UMKM Dengan mengucurkan dana pemulihan ekonomi nasional Menteri Kooperasi dan UMKM Teten Mas Duki menyebut transformasi digital adalah solusi resiliensi pelaku kooperasi dan UMKM Tapi sayangnya dari target Presiden Jokowi sebanyak 30 juta UMKM di 2024 Untuk onboard ke digital baru 30% saja yang masuk ke platform e-commerce Sedangkan solusi lainnya dari sisi pembiayaan Pemerintah melalui Kementerian Kooperasi dan UMKM memberikan dukungan akses pembiayaan melalui program kredit usaha rakyat atau KUR Sebesar 373 triliun rupiah Nah, dari nilai ini Kementerian Kooperasi dan UMKM menunjuk PT Pegadaian sebagai salah satu penyalur dengan pelafon sebesar 5,9 triliun rupiah Untuk diselurkan ke masyarakat Ya, kita lanjutkan di seluruh cerita malam ini Dan telah bergabung bersama saya Pak Edy Misero, Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia, aku Mindo Selamat malam Pak Edy Selamat malam Pak Terima kasih telah bergabung bersama kami Dan Mas Cita Wayana Wartan Sengkontan Selamat malam Ilona Ya, terima kasih telah bergabung Boleh ya, buka ya Boleh Pak Kita ngomongin tulang punggung ekonomi Indonesia, UMKM Tapi dengan sejumlah masalah yang ada gitu Tapi pertanyaan saya ke Pak Edy dulu begini Bagaimana sebenarnya pelaku UMKM itu memanfaatkan sumber pembiayaan yang ada Mulai dari perbankan mungkin atau juga termasuk seperti pegadaian yang disitu juga ada jaminannya Menurut Anda gimana? Ya, bahwa sumber pembiayaan agar bisnis UMKM itu bisa berjalan lancar atau berjalan itu sangat-sangat diperlukan Itu salah satu parameter yang menjadi acuan dia bisa melangkah nggak untuk ke depan Nah, ada banyak penawaran jadi baik institusi perbankan maupun non-perbankan mungkin termasuk pegadaian ya yang sudah menawarkan Tetapi ternyata ada banyak kendala-kendala juga Apa aja itu Pak Edy? Ya, dipublish oleh pemerintah bahwa untuk 100 juta ke bawah cukup punya NIB Ya, dia aktif dalam berusaha misalnya dia mengikuti kiris ya Dia sudah berjalan selama sekian waktu ternyata tidak cukup Ujung-ujungnya punya nggak jaminan untuk itu Jadi artinya kalau kita mau mempublish sesuatu, publish lah dengan apa adanya Kalau memang perlu ada kolateral, ada jaminan, katakan ada jaminan Jangan membuat sesuatu yang diiming-iming boleh lo dapat 100 juta ke bawah tanpa ternyata begitu Dan itu salah satu kendala Syaratnya terlalu berat untuk diiming sama UMKM gitu maksudnya? Bukan soal berat dan tidaknya Konsistensi daripada statement bahwa tidak perlu jaminan Itu yang menjadi kendala hingga para pelaku UMKM yang berminat untuk mendapatkan bantuan permodalan Di bawah 100 juta menjadi tersendak Dan itu yang membuat kita mau nggak? Cari nggak, kira-kira begitu Tapi berarti untuk mungkin UMKM yang belum bergerak cukup besar Butuh permodalan kecil seperti kepegadaian Mungkin ada solusi gitu lah ya Pak ya Karena nggak butuh bunga yang cukup besar gitu Saya kira kalau soal interestnya kan bagus banget Kur diberikan 6% satu tahun Satu tahun? Ya Subsidi ya Pak Ada subsidi kan ya? Ada subsidi disitu Artinya Alhamdulillah kita bersyukur tentang Interest yang murah Saya lebih cenderung untuk mengatakan bahwa pegadian lebih fair Lebih fair Misalnya Oke Kalau penjaman segini Interestnya segini Lebih nyaman Jadi Terbuka Pelaku UMKMnya lebih siap Oke Kalau mau mendapatkan segitu Itu harus mempersiapkan Anggaran Interestnya Atau diperhitungkan Biaya Interestnya Sekian Dibanding Dikatakan tidak ada Tapi ternyata ada Ternyata ada Jadi buka-bukaan aja Biar UMKMnya bisa mempersiapkan diri Bisa mempertimbangkan secara terbuka Saya mau minjem di mana gitu ya Oke Baik saya ke masyipta Kalau begitu masyipta Kalau dari pandang redaksional itu Seperti apa Misalnya upaya-upaya Memberdayakan Yang dibutuhkan oleh Para pengusaha kecil menengah Dan mikro Mungkin tadi Pak Edi mengatakan Soal pembiayaan yang kita diskusinya Tapi kan satu sisi yang namanya Misalnya Lembaga Apa Yang memberikan permodalan Kayak pegadaian Atau mungkin perbankan Mereka kan Butuh kepastian Agar tidak ada kredit macet Misalnya segala macam Apa yang perlu Dilihat disini dicermati Ya sebelum menjawab itu Saya ingin menarik Ke akarnya sendiri Kenapa sih kita Selalu Ngomong UKM Dan UKM itu selalu laku ya Pak ya Dari berbincangkan Para politikus Juga senang bicara tentang UKM Karena memang UKM ini kan Kalau disebut-sebut kan Dia Satu dia 97% Nyerap tenaga kerja 60% PDB Jadi kalau sekarang ini G20 ini kan Selalu digembar-gemburkan Tentang Sustainable Development Growth Tujuan Pembangunan yang lebih Berkelanjutan Itu apa sih Kalau dilihat tujuan nomor satu itu apa Pengentasan kemiskinan Tanpa kemiskinan Kan ada 17 tuh ya Pengentasan kemiskinan Lalu disitu nanti ada juga Lapangan kerja yang layak gitu Nah ini kalau dilihat tadi 97% serapan tenaga kerja Lalu 60% PDB Ya semuanya ceritanya sebenarnya akan selesai di UKM Kalau UKM ini beres Mestinya Kemiskinan Dan sebagainya Itu akan selesai Karena itu kan yang menciptakan tenaga kerja Nah sekarang Kan ada isu-isu tadi pembiayaan satu hal Sisi lain kalau saya boleh menyoroti Yang mungkin sekarang Era sekarang perlu kita perhatikan itu adalah Perubahan Pola konsumsi masyarakat Dimana sekarang itu Semuanya pergi ke platform digital Pergi ke platform digital Disebut-sebut Ada 20 Selama pandemi aja Ada 21 juta Konsumen digital baru pak Itu yang ke e-commerce Pak ke e-wallet Dan sebagainya Nah masalahnya Kan enggak semua UKM punya akses gitu tuh Jangan Jangan kan ngomong tentang akses ke ekonomi digitalnya Ada ngerti Cepun enggak ya Kita bicara tentang akses internetnya saja Ini masih ada gap Ya Jadi kalau secara nasional kan 70% tuh Tapi kalau dimasuk lagi ke desa Itu baru 50% Nah kalau ke wilayah 3T Yang terluar dan sebagainya itu Penetrasinya baru 25% Untuk 4G 4G Karena itu syarat Kalau mau jalan aplikasi harus disitu Nah itu yang mesti diperhatikan Satu Pemerintah sebenarnya sudah ada programnya Untuk membangun BTS di daerah-daerah terkecil Supaya akses Jadi akses internetnya dulu harus merata Disini kalau ngomong istilah kerennya kan inklusi Inklusif Inklusi itu artinya dua Satu inklusi aksesnya Kedua inklusi baru ngomong ekonomi digitalnya Nah mungkin Pak Edi bisa cerita nih problematika Terutama di daerah-daerah terkecil ya Pak Oke Kalau kita bicara ekonomi digital Kita jangan-jangan cuma bicara perkotaan saja ini Pak Oke baik Nanti dijauh sama Pedi Jangan dijauh dulu Pak Kita akan lanjutkan di susu kita Saudara-saudara Tetap di Business Talk Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa